Intro Logika ikhlas di Mario Teguh Golden Waste Kita masuk ke segmen kedua Pak Mario tadi kita bicara mengenai orang yang sering sekali merasa sebagai korban Bagaimana komentar Pak Mario mengenai hal ini? Itu keperasaan dari banyak orang ya Sedang menjadi korban dalam pernikahan Dalam pekerjaan Dalam persaudaraan, persahabatan Dalam perkumpulan menjadi korban Banyak bahkan rakyat yang merasa menjadi korban dari pemimpin yang dianggapnya tidak amanah So yuk kita lihat itu Mas ya Silahkan Pak Sahabat-sahabat saya yang super Anda faktanya korban atau tidak Tidak masalah Asal tidak berbicara menggunakan bahasa korban Bahasa-bahasa itu membuat kita menerima Bayangkan itu Membuat kita ikhlas bahwa kita tidak berhak menjadi pribadi yang kuat Jadi mulai dari sekarang Gunakanlah bahasa orang yang lebih mandiri Satu Orang yang berani bertindak karena ikhlas menerima kemungkinan gagal Karena banyak orang gagal itu melihat dirinya sebagai korban Orang yang berani bertindak karena ikhlas menerima kemungkinan gagal akan lebih sering berhasil Daripada orang-orang yang melihat dirinya Daripada orang-orang yang melihat dirinya sebagai korban Orang yang berani bertindak Walaupun ada kemungkinan gagal Akan menjadi orang besar Mau dicontohkan kalimatnya Oke Bayangkan kalau Anda yang bicara seperti ini Yang saya lakukan ini baik bagi kalian Bayangkan kalau Anda berdiri di depan anak buah yang protesan Yang saya lakukan ini baik bagi kalian Apabila salah Kalian harus bersyukur bahwa yang salah itu saya Bukan kalian Sehingga kalau ada keluhan dan protes Bukan kalian yang diprotes tapi saya Tapi kalau kita berhasil Kita semua yang untung So izinkan saya memutuskan dengan tegas Bahwa ini adalah untuk kebaikan bersama Tapi kalau salah izinkan saya Yang menyerap semua kesalahan itu Itu yang menjadikan kita pemimpin Bukan Kalau benar aku Kalau salah Kalian Ya Bayangkan itu apabila kita sejak muda Semudah mungkin katakan Yang saya lakukan baik bagi kita Kalau salah Biar saya yang menanggung Kalau benar itu keuntungan kita semua Because I am Your leader Coba kalau Anda katakan begitu Pak Mario Penggunaan bahasa ini Kita gunakan kapan saja Pak Apakah sewaktu kita bicara dengan diri sendiri Juga harus menggunakan bahasa seperti itu Oh ya Terutama waktu Anda bicara dengan diri sendiri Jangan meratap mendayu-dayu Itu kun Oh Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Jangan Oke Katakan Uli Uli I know you're very sad Gitu kan Uli bicara dengan diri sendiri Uli I know you're very sad They've been bad to you Gitu But you're a good person You're a good person Bicara yang gagah Sama diri sendiri Saya tahu mereka merendahkan saya Itu kan sekarang Itu Mario Jangan sedih Your time will come Katakan This 2011 Is my year This is my year Katakan begitu kepada diri sendiri Jangan pernah mendayu-dayu Meratap dengan diri sendiri Karena diri sendiri Sangat mendengar yang dikatakan oleh diri sendiri Respect yourself Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Silahkan penanya Mohon angkat tangan Anda Saya persilakan Nama saya Desi Dari Bukit Tinggi Dari Bukit Tinggi Dari Bukit Tinggi Yang ingin saya tanyakan Terkadang kita Untuk mengatakan ikhlas itu gampang Tetapi di dalam hati Kita masih ada unik-unik Mengenai hal yang sudah ditakdirkan kepada kita Yang ingin saya tanyakan Bagaimana kita Untuk menerima ikhlas itu Ciri-cirinya apa gitu Kita sudah ikhlas gitu Itu saja terima kasih Super sekali Kalau ini kita Oke Ini hatinya Oke Hatinya Tidak Ikhlas Hatinya tidak ikhlas Tidak apa-apa Asal perilakunya Baik Ini kepalsuan yang baik Mau marah Gak Orang ini Nyebelin Begitu dong Kalau bersin Menghadap ke wajah saya Misalnya Jadi kita Ya cukup merem dulu Waktu dia bersin Lalu Seramah lagi Jadi Jangan Anda Haruskan Bahwa Wajah senyum Anda itu Harus berasal Dari hati yang juga Senyum Tidak harus Dia marah Kecewa Sedih Biarkan Hati itu Nanti Mengikuti Perilaku Wajah Anda Kesantunan Anda Mau tahu Mengapa Atau buktinya Bawa hati Ikut Perilaku di luar Sudah pernah Lihat Sepatu Big Boss Sepatunya Bruce Lee Yang hitam ringan itu Coba pakai Kalau gak langsung Gitu dong Mesti Kalau orang Saya ingat sekali Kalau pakai Sepatu Big Boss Itu langsung Kok gak ada yang cari Gara-gara ya Gitu Iya dong Berarti yang kita Kenakan Itu berpengaruh Saya tantang Anda Hari Minggu Bangun tidur Pakai piyama Jangan dilepas seharian Tidak mungkin Anda Bersemangat hari itu Karena seperti Piamaan kemana-mana Gitu Coba Anda pergi Nonton film Pakai piyama itu Nanti begitu Belum masuk Anda sudah disediakan Tikar Ubahlah Perilaku luar Supaya yang dalam Mengikuti Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Baik Waktunya untuk Lakukan polling Silahkan ambil Kipet yang berada Di tempat duduk Anda Dan jawab pertanyaan Berikut ini Anda berpisah Dan sangat sakit hati Karena dikhianati Oleh orang Yang tadinya Anda kira Belahan jiwa Anda Apa Yang akan membuat Anda berbahagia A Dia lama Tetap sendiri Karena tidak pernah Mendapat pengganti Anda B Dia menemukan pengganti Anda Tapi yang mengkhianatinya Dengan parah Atau kace Dia menemukan Pasangan yang baik Dan dia Membahagiakannya Silahkan 5 4 3 2 1 Terima kasih Tepuk tangan yang meriah Untuk pilihan Anda Pemirsa Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Di Mario Teguh Golden Ways Ada orang yang menyanyinya Di tempat yang aman Di kamar mandi Hampir semua keberhasilan kita Dalam hidup Karena kita sedang bekerja Sebaik mungkin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih